Dan pemirsa kita ke informasi lain, jelang libur, Natal, dan Tahun Baru kepadatan sudah terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpukan penumpang terjadi di kontor check-in dan area validasi COVID-19. Sejak pagi, antrean rapi tes antigen di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mengular hingga lebih dari 500 meter. Antrean ini terjadi lantaran Pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap orang yang hendak masuk atau keluar Jakarta menyertakan hasil rapi tes antigen. Pihak Angkasa Pura II mengantisipasi dengan menyiapkan layanan rapi tes antigen hingga tes PCR di Airport Health Center Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, PT Angkasa Pura I Bandara Udara Internasional Igu Stingulah Rai Bali juga membuka layanan rapi tes antigen mulai hari ini. Dengan biaya sebesar Rp170.000. Langkah ini diambil menyusul surat edaran Gubernur Bali yang mewajibkan penumpang pesawat untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji SWEP berbasis PCR. Tim Liputan ANYUS melaporkan.